Kami punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu dua generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih tiga setengah juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi dua belas juta, dua puluh juta. Pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita. Jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya habis. Selanjutnya silakan. Rakyat Indonesia yang saya cintai pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya Pak? Baik, waktunya habis.